Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast ilmu kebidanan dan kemajiran. Dan kali ini kita dari kelompok sembilan, podcast kuria akan menjelaskan tentang gangguan fungsional dari organ reproduksi betina. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk. Dari aku dulu, perkenalkan nama aku Harija Karimah, ini B0419-0141. Selanjutnya boleh, Echa, kenalan. Oke, terima kasih, Harija. Halo semuanya, perkenalkan nama aku, Harija Karimah, tapi kalian bisa panggil aku, Echa. Nama aku B0419-0138 dari FKH, angkatan ke-56. Selanjutnya mungkin boleh, Pukut, ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan, aku Buput Ulfia Putri, biar saya dipanggil Buput, NIMB0419-0141. Nah, ada satu lagi nih, teman aku, Sabrina Marsha, boleh perkenalan. Boleh dong, nama aku Sabrina Marsha, NIMB0419-0160. Nah, jadi, kita mulai dari mana dulu nih? Boleh, boleh, kita mulai nih, kita mau ngebahas tentang anestrus, siapa nih yang mau ngebahasin? Aku, aku itu bagi anakku anestrus. Nah, langsung aja ya. Jadi, anestrus. Nah, anestrus itu apa sih? Nah, anestrus itu tuh, kondisi ketika hewan gagal atau tidak menunjukkan gejala estrus. Bisa disebabkan secara alami atau dipicu oleh pengguan reproduksi. Anestrus, kalau yang karena alami, disebut anestrus kelompok satu. Yang termasuk kelompok ini, yaitu hewan punting, persistensi corpus luteum, silent heat, maupun gejala estrus yang tidak teramati. Kalau karena kelainan, yaitu anestrus kelompok dua. Ada kelainan ovari, defisiensi nuklien, dan sama cystic ovari. Nah, defisiensi nutrisi menyebabkan kelainan yang disebut hipofungsi ovarium. Akibatnya, aktivitas ovarium jadi terganggu. Nah, jadi kalau hewan ada nih yang anestrus, tidak menunjukkan gejala estrus. Kita perlu khawatir nggak sih? Nah, jadi sesuai penjelasan tadi ya, kalau misalnya hewannya bunting, kan tidak mungkin kan menunjukkan gejala estrus. Walaupun ternyata sekitar 10-11%, hewan bunting ada juga menunjukkan gejala estrus. Terus ada juga nih, hewan-dewan sesional anestrus seperti kuda dan domba. Sesional anestrus ini, karena estrusnya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Jadi, tidak setiap saat hewannya ada gejala estrus. Kalau menurut Popovat, tahun 2022, dalam jurnalnya, duration of estrus, dan estrus cycles in males from halflinger breed. dimulai di musim dingin, terus musim semi, itu puncaknya kuda putina estrus. Di musim ini, durasi estrusnya jadi lama. Nah, yang perlu jadi concern nih, kalau misalnya anestrusnya, terjadi karena kelompok yang kedua ini. Perlu hewan-hewan ini diawasi, dijaga pakannya, dan kalau memang ada kelainan, bisa diperiksaan juga. Nah, tadi kan disebutkan resistensi korpus luteum masuk ke kelompok satu anestrus. Itu maksudnya gimana sih? Nah, jadi anestrus kelompok satu kan akibat penyebab alami kan? Nah, persistensi korpus luteum sebenarnya ada dua jenis, yang berkaitan dengan patologi uterus, dan yang non-patological. Untuk yang patological, itu terjadi ketika ada biometra, paserasi, dan mumifikasi uterus. Jadi memang mirip kelompok dua. Nah, persistensi korpus luteum itu sendiri, maksudnya kan terbahannya korpus luteum. Jadi, untuk yang berkaitan non-patological, bisa karena kondisi seperti korpus luteum setelah melahirkan, akibat involusi terlambat atau korpus luteum berdasar dari estrus normal, atau silent heat, maupun karena produksi susu pada sapiah yang tinggi, sehingga mencegah terproduksinya FSH, jadi CL-nya tertahan. Kemudian untuk yang kayak silent heat, hipofungsi itu, maksudnya gimana? Nah, untuk yang itu sendiri, nanti akan dijelaskan oleh temanku nih. Habis ini silent heat kan? Siapa? Aku. Nah, sekarang aku bakal menjelaskan sedikit mengenai silent heat ya. Jadi, silent heat itu adalah suatu keadaan di mana sapi yang tidak menunjukkan tanda estrus yang jelas. Namun, jika dilakukan palpasi parektal, akan terabat adanya aktivitas ovarium berupa perkembangan folikel ataupun perkembangan korpus luteum sebagai tanda telah terjadinya ovulasi. Nah, hal ini tuh masih sering banget dijumpai pada hewan betina yang masih darah, induk yang bira pertama kali pospartus, lalu hewan betina yang mendapat transum di bawah kebutuhan normal, ataupun induk yang sedang menyesui anaknya atau diperah lebih dari dua kali dalam sehari. Nah, untuk follicle stimulating hormone atau FSA sendiri, ini pada kejadian silent heat biasanya mampu untuk mendorong perkembangan follicle pada ovarium sampai terjadi ovulasi. Tetapi, FSA sendiri ini tidak mampu mendorong sel granulosa untuk mencetesa hormon estrogen yang cukup, sehingga tidak mampu memunculkan tanda-tanda birahi tersebut. Makanya kayak nggak ada tandanya gitu loh kalau misalkan sapinya birahi, cuman ada perbedaan dari ovariumnya gitu kan. Nah, silent heat ini juga biasanya terjadi karena rendahnya kadar estrogen dalam darah maupun defisiensi nutrisi seperti kurangnya beta-karotin. Lalu, berat bandan yang rendah juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya silent heat. Tidak adanya korpus luteum pada sikus birahi sebelumnya akan menyebabkan konsentrasi progesteron sangat rendah dalam darah saat ovulasi pertama setelah melahirkan. Hal ini yang akan menyebabkan ovarium kurang responsif terhadap hormon yang dikeluarkan oleh hipofisah anterior. Oleh karena itu, pada sikus birahi berikutnya akan menyebabkan silent heat. Silent heat ini juga biasanya terjadi pada sapi hasil persilangan. Contohnya itu kayak sapi Brehmanncross. Nah, birahi silent heat ini juga akan mengakibatkan para peternak tidak dapat mengetahui kapan ya kira-kira sapinya itu akan birahi sehingga tidak dapat dikawinkan dengan tepat. Sifat birahi pada sapi Brehmanncross ini cenderung tenang dan simbul diakibatkan oleh faktor genesis karena tadi kan mereka perkawinan silang ya. Lalu manajemen bisa juga terjadi karena manajemen peternakan tradisional ataupun defisiensi komponen-komponen pakan maupun defisiensi nutrisi sendiri kayak kita udah jelasin sebelumnya. Nah, lalu bisa juga penyebabnya seperti perkandangan yang tradisional, sempit, terus dia kayak kurang gerak, kandangan individual, kondisi fisiknya jelek, atau bisa jadi karena juga kebanyakan karena parasit atau cacing ataupun sapi tersebut sedang dalam proses adaptasi. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai hipofungsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, saya persilakan. Oke, makasih banyak, Kak Echa. Jadi, sekarang aku mau ngejelasin tentang hipofungsi ovari. Nah, hipofungsi ovari ini biasa disebut kegagalan musuh dari ovari itu adalah kejadian di mana ovari yang kurang aktif dan akibat tidak terjadinya pertumbuhan folikel serta korpus ovulum. Nah, biasanya nanti ovari ini permukaannya licin sehingga menyebabkan daya kerjanya menurun dari nomin. Hal ini dialami oleh sapi-sapi darah dan juga sapi-sapi dewasa setelah partus atau setelah diinseminasi. Tapi tidak terjadi konsepsi. Akibatnya ini dari hipofungsi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, dia akan terjadinya anek terus karena folikelnya tidak berkembang setelah gagalnya kelihatan hipofis anterior mensekresikan FSH atau folikel simulating hormon dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan juga pembentukan folikel di ovary. Nah, gejala yang paling kelihatan dari hipofungsi ovari ini biasanya anekterus. Nah, tapi untuk cara penanganannya biasanya digunakan dengan cara pengobatan, preparat hormon, dan juga vitamin. Jadi, pemberian estrogen dalam kadar yang rendah dapat menyebabkan peningkatan output dari FSH dan perkembangan folikel. Menurut terlihat et al. tahun 1980, pemberian progesteron akan memberikan lupan balik yang negatif. Jadi, akan menghambat pengeluaran hormon gonadoprokin untuk sementara waktu. Nah, kebetannya apa nih? Jadi, pada saat pengaruh progesteron hilang dalam satu atau dua hari, maka hipofisis anterior akan memproduksi lebih banyak gonadoprokin. Nah, kalau misalnya lebih banyak gonadoprokin ini, dia akan menggertak ovarium dan akan mengakibatkan terjadinya pembentukan, pertumbuhan, dan juga pematangan folikel. Nah, gejala dirahi dan ovulasi yang timbul merupakan tanda ovarium berfungsi dan kembali bekerja normal. Nah, itu jadi kalau mekanisme pengobatan yang menggunakan hormon dan vitamin. Nah, selain menggunakan preparat hormon dan vitamin, bisa juga nih ternyata penanggulangan hipofungsi ovarium ini dengan cara pengejakan. Nah, ini merupakan alternatif yang lebih apa ya, lebih murah lah ya dibandingkan dengan yang hormon atau vitamin. Jadi, caranya gimana? Jadi, pertama, ini pertama harus berhubungan oleh dokter hewan yang sudah profesional dan ambil pengalaman. Jadi, teknik pemijatan ovarium ini dia akan efektif menimbulkan gejala dirahi kira-kira sekitar 10-14 hari setelah perlakuan karena dapat memperbaiki kesimbangan hormon sehingga dapat mengembalikan fungsi ovarium sebagai organ reproduksi dan juga dapat digunakan dalam penanganan hipofungsi ovarium pada sakit perah. Jadi, bukan cuma karena hipofungsi doang, bisa juga kalau misalnya mangkatnya belum dirahi, bisa juga dilakukan dengan pemijatan. metode penanganan dengan perlakuan pemijatan ovarium pada tenang ini dilakukannya secara prektal. Jadi, kita palpasi prektal dulu dan ketika sudah ditemukan ovariumnya, maka akan dilakukan pemijatan secara halus dan hati-hati pada dinding ovarium. Untuk durasinya selama kurang lebih sekitar 30-40 detik. Nah, walaupun sudah diberikan pemijatan, akan lebih baik dan akan lebih efektif kalau misalnya ditambah juga nih sama pemberian motivitamin secara intramuskularis. Menurut Dali dan Barton pada tahun 2014, pemijatan pada ovarium yang mengalami hipofungsi itu dapat meningkatkan cirkulasi darah ke uterus, ovarium, dan juga tuba falopi. Sehingga akan membawa darah yang kaya nutrisi, teroktigenasi, dan juga segar ke dalam sel telur. Dan juga dia akan meningkatkan tonus uterus. Kemudian ada juga menurut hak hipofungsi alfari ini bisa diobati dengan dua cara. Bisa dikipakan hormon, vitamin, atau juga dengan pemijatan. Dan ini tadi aku bahas dari mulai kejalan klinis, pengertian, dan sampai pengobatan tentang hipofungsi alfari. Selanjutnya ada satu lagi nih, materi terakhir tentang infomania. Ayo, kira-kira siapa nih yang mau coba menjelaskan. Oke, aku mau coba menjelaskan tentang infomania. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman, karena materinya keren-keren banget, dan nambah iku banget. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan tentang infomania. Yang pertama ini, apa sih infomania itu? Jadi, infomania sendiri merupakan salah satu gejala atau simptom dari cystic ovari. Nah, infomania ini berupa suatu keadaan di mana ekstrus yang terjadi pada hewan itu secara frekuen dan tidak teratur, dan juga terus-menerus. Kemudian, cirinya apa aja sih? Jadi, cirinya itu, hewan betina berusaha menaiki betina yang lain, tetapi dia sendiri menolak untuk dinaiki. Sifatnya juga agresif seperti kejangan. Menurut Swarsono, 2010, kejadian infomania pada saat di crossbreed ditandai dengan birahi yang terlihat terus-menerus atau birahi dengan interval yang tidak teratur, serta sering keluar banyak hukus dan vulva. Selain itu, infomania juga ditandai dengan relaksasi ligamentum sacrosiatik, vulva memengkak dan relaksasi, external ocervix besar, dilatasi dan relaksasi, uterus dan dindingnya mengalami bulu mesara dan tidak terjadi ereksi. Ya, kira-kira penyebab infomania pada hewan itu apa aja ya? Jadi, infomania sendiri kan merupakan salah satu gejaran dari cystic ovari. Nah, ovari sendiri mengalami kista apabila mengandung salah satu atau lebih struktur berisi cairan dan lebih besar dibanding dengan follicle degraf. Terjadinya kista ovarium yaitu gangguan opulasi dan endokrin, rendahnya hormon LH atau botainazine hormon, sedangkan potter predisposisinya yaitu herediter, problem sosial, dan diet protedir. Kista menyebabkan follicle degraf tidak beropulasi, tetapi mengalami regresi atau peleburan dan juga mengalami botainisasi sehingga ukuran follicle meningkat. Adanya degenerasi latihan salgranulosa dan mata panik sedikit 10 hari. Hal tersebut dapat menyebabkan infomania pada hewan. Kalau misalnya infomanianya udah kronis, gimana ya? Jadi, kalau misalnya infomanianya udah kronis, bisa menyebabkan sapi mengalami bunuh kemajiran atau steriliti hak, ditandai dengan elevasi atau pembekokan bagian kranial ekor. Hal tersebut bisa terjadi karena relaksasi ligamenti-ligamentu pelvis menyebabkan merubahnya daerah pelvis dan terjadi elevasi atau pembekokan bagian kranial ekor yang lebih tinggi akibat relaksasi ligamentu sakrosiaki. Kemudian, pengobatan apa aja sih yang dapat dilakukan? Jadi, penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi infomania ini yaitu dengan terapu-apu. Hormon yang diberikan dapat berupa HCG atau human chorionic gonadutropin. Selain untuk mengobati infomania, hormon HCG juga dapat digunakan untuk mengobati infertilitas pada hewan yaitu mengobati sistik volikuler dan menghilangkan infomania. Sifat HCG yaitu luteotropik dan memperpanjang fungsi kolpus luteum sehingga dapat meningkatkan atau meningkatkan. Selain itu, hormon yang dapat diberikan untuk pengobatan infomania juga atau pengobatan gistoparie yaitu prostaglandin. Tetapi, hormon prostaglandin hanya dapat diberikan ketika hewan tidak berhenti. dan materi. Wah, keren-keren banget. Wah, mantep nih. Tadi kita udah ngebahas beberapa dari gangguan fungsional organ reproduksi betina. Tadi udah dibahas tentang AISKURUS, OISYA BINAH. Kemudian tadi juga aku udah bahas tentang silence here. Aku tadi ngebahas tentang hipotruksi. Dan juga terakhir, tadi Puput ngebahas tentang infomania. Udah banyak ya. Dan kira-kira udah jelas banget nih semua materi tentang gangguan organ reproduksi khususnya pada ternak betina. Nah, karena kita sudah di pengunjung acara dan materinya juga udah selesai. Sekian dari podcast kita. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax